halo halo ini ketemu lagi nih bahasa namanya mirah ya ini 42 sesuai saya ngomong oh pake masker dulu habis makan pakai masker dulu nggak boleh nggak pakai masker ini latihan kedua ini biar jam terbang banyak dulu walaupun bingung jam terbang banyak dulu nanti kalau udah jam terbanyak bingungnya hilang kita lihat hasilnya nanti kalau ada apa-apa kaget jangan langsung taning setir tapi ada yang sedikit masih enak jalannya lurus tapi kalau jalan lurus jangan lengah karena motor itu adalah musuh dalam selimut tiga kopling tengah oke angkat kopling tambah guys ga nah lain kecepatan lagi baru panas nih mas Ferry dia hampir selesai baru panas dikit kopling kurangin tidih dua karena dikit kecepatan tutupin lagi setirnya tangan satu nah kan nah guys jadi kalau mau belajar tuh kita lebih baik juga ikutan ngomong iya karena biar inget sambil inget lem dulu rem lapas rem itu jangan sampai mentepan lagi ayo wah remnya dalam nih di satu di satu semua nah satu nah sekali lagi mati ini ketinggian koplingnya koplingnya jangan diangkat tinggi-tinggi buka dukit sedikit dulu asal dia beri berat jalan lagi bukain nah segitu tahan dulu jangan kopling buka lagi sedikit angkat daging ketinggian lagi kontrol berarti pakai oke rem iya tapi jangan ikut gitu kalau tadi langsung pasirkan tipis diri berat tekan kalau misalkan lama naik terat dulu kan masih 30 kan naik terat naik terat koplingnya apa supaya apa supaya kakinya gak begel supaya kakinya gak begel saya mincik dulu iya rem itu sama rem tangan hubungannya kalau rem kaki mau dilepas rem tangan tarik iya nah itu kalau 10 detik siapa lebih di satu jangan nunggu ipso baru persiapan nah satu oke habis itu remnya pindah ke gas kalian tempatnya rata nih tapi jangan jagas dulu kopling buka kaki di atas gas sedikit-sedikit nah lagi buka kopling semua tambah gas lagi sedikit coba kopling menu angkat kopling tambah gas lagi oke oke mantap nih mak kita udah mulai panas nih dia mak-mak udah mulai panas kaki ke gigi lima langsung ke gigi lima hehehe udah langsung panen dia mbak mentang-mentang udah panas langsung kebakar iya langsung pingin ngebut ya bun nggak lah tadi salah oh salah lagi oke kurangin kecepatan itu lepas gas mulai kanan-kiri pasti cek kirinya gitu jadi harus jadi agak jadi kanan-kiri terus kanan-kiri harus di kanan kanan-kiri kanan-kiri kita terbiasa selalu di kiri kan hanya kan doang ada mobil kanan di genit kiri kanan ada mobil kiri kiri kanan ada mobil kiri kiri ramanaji kiri kerawanya kurangin cepet angkat kopling kiri lebih enteng kan bun gigi tiga lepas gacu ngirain gigi itu sebelum rodanya ngincep ya ngincep oldurnya toping job sebenarnya pipis aja jadi rodanya ngincep sini kita lagi udah selesai dengan toping nama punas jadi gini kita mau pijama juhu pertama tiket sepuluh tapi ambil sedikit saja apabila tiket disini ok terus jadi dia masuk balik lagi jadi dia masuk balik lagi jadi dia langsung ke sana lagi dia mampil dulu saja dia masuk balik lagi jadi gini kita lepas gaj 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 setelah gini sebelum pelop ujar gaj gaj dulu kita lepas gaj tapi kurangnya agak jauh dari tikungan G2, G2 air truk berhenti, seng kanan bersiapan, seng kanan dulu jaga jauh air seng kanan harus ngasih tau dulu pas rem, geser kanan kanan tinggi sedikit tapi jangan masuk dulu, rem dikit kanan ada motor lepas rem banyak kanan dikit, cukup segitu jadi remnya lepas tuh lepasin, lepas gas lagi lagi, bisa matiin lepas gas ada pertikaan, rem dikit cek kanan, lepas rem sedikit selanjutnya nah, pokoknya tekan, kadang-kadang agak pelan, dikit lagi kekiri lagi, jamnya lepas kompil buka, gator rem dulu lepas boleh kompil buka tapi kalau sempit, udah kompil dik rekan, udah terkontrol kebutuhan akan apa namanya, injek kopling itu belum merasa pelan, injek kopling merasa pelan, kenapa enggak gas aja gitu depannya ada motor misalkan depannya ada motor merasa pelan kan nah, kalau dikasih nampak dong pelan, ngeriak kalau ngeri, mobilnya manual posisi sampe bruting air yang cukup lelaki kebutuhannya, supaya mesin enggak mati iya tadi, tahan banting nih mama yang gini lebih dikit kopling penuh ini lho lepas rem karena depannya ada mobil makanya kita ditanggutkan mobil ngelonong terus kalau kopling ini penuh coba aja kopling penumpul dia tetap jalan tapi ketika dikas enggak jalan coba sih ngekas kopling ini penuh coba nunggung dia nunggung doang gitu nunggungan-nungan dikit kopling tekan setengah boleh pelan bukan lagi pas rem nanti kita praktek yang pelan enggak ingin dikopling terjadi apa coba ya kan ini tadi kan pelan sudah nge-rem sudah kopling kan halnya kayak tadi dah udah bagus tuh enggak kasar coba ini praktekin ketika pelan enggak ingin dikopling coba biar langsung tahu prakteknya kiri lagi nah ini kan aku nge-rem nih ini aku turunan ini pengennya nge-rem ya boleh boleh nge-rem boleh nge-rem tapi kan dari posisi mobil itu dia biar nge-rem karena kopling kurang dia akan digigit karena itu udah lebih pelan dikasih lagi tuh lalu harus menerai diintangin ngopling itu kalau pelan ini kalau masih keceng nge-rem aja enggak patah enggak usah dengan kopling kalau masih keceng terhadapnya harusnya oke nah keras lagi yang kanan keras lagi dikit kanan dikit lagi kanan dikit lagi sepuk mulut belum lewat? jual langsung kebelit tipis aja nyari tapi tipis sekarang dikit kanan dikit nah keras lagi keras lagi kerasim matin pada kanan, kita meluruskan dikit, lurusin, lurusin, kita ke kiri, dikit lagi, tambah gas, kiri, kiri, lurus, udah berapa mbak itu? 421, 5 menit selesai, nicil-nicil, ini kan masih tidak terlalu pelan, jadi tidak mati, kalau terlalu pelan, tidak terlalu pelan, jangan lupa, 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 jangan lupa